hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bikin olahan pisang yang enak ya ini bahannya cuma santan agar-agar dan gula merah tapi hasilnya enak lembut manis dan gurih tampilannya juga cantik ini cocok sekali ya nanti kita hidangkan saat kita berbuka puasa atau untuk snack box juga oke banget ya gimana mau tahu cara aku bikinnya dan bahannya apa saja saksikan terus ya videonya sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng ya bahan-bahannya ini pisang enam buah aku pakai pisang kepok ya kalian boleh pakai pisang apa aja kemudian dipotong-potong seperti ini gula merah atau gula aren 150 gram tepung maizena 2 sendok makan air 500 ml santan instan dua buah agar-agar tanpa parasa ya satu bungkus gula pasir satu sendok makan garam setengah sendok teh dan daun pandan satu lembar ya langsung aja ini gula merahnya aku masukkan ke dalam panci lalu gula pasir garam dan pandan kita masukkan juga agar-agar santan instannya kita masukkan kalau kalian mau menggunakan santan peras gunakan santan sebanyak 600 ml ya masukkan air kita aduk ya sampai agar-agarnya larut kalau sudah merata agar-agarnya gula merahnya sudah larut ini kompornya bisa kita hidupkan ya kita masak dengan api sedang menunggu santannya mendidih ini tepung maizena nya aku larutkan dengan air ya secukupnya aja kemudian kita aduk sampai rata kalau gula merahnya sudah larut dan santannya sudah mendidih ya ini kompornya bisa kita matikan dulu lalu adonan ini akan aku saring ya supaya tidak ada kotoran dari gula merahnya karena gula merah suka ada kotorannya ya kalau sudah kita masukkan kembali ya ke dalam panci yang tadi ini kita rebus hingga santannya mendidih setelah mendidih masukkan pisangnya kita aduk-aduk ya kita tunggu sampai pisangnya matang seperti ini pisangnya sudah matang kompornya kita kecilkan dulu ya lalu masukkan tepung maizena jangan lupa kita aduk dulu ya supaya nggak ada endapannya lalu kita masukkan ini kita aduk cepat ya supaya tepung maizena nya nggak menggumpal siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm ya kemudian ini adonannya kita masukkan ya ke dalam loyang lalu ratakan kalau sudah rata ini kita biarkan ya hingga dingin dan mengeras setelah dingin seperti ini ini akan kita keluarkan ya dari dalam loyang kita sisir-sisir dulu bagian sisi-sisinya lalu keluarkan dengan cara dibalik seperti ini ya nah ini dia hasilnya cantik banget ya sekarang ini akan aku potong menjadi tiga bagian lalu potong-potong lagi dengan ketebalan sesuai selera aja ya nah ini dia kuat pisang kita sudah jadi ini rasanya enak banget ya lembut manis gurih juga tampilannya juga cantik cocok sekali ya nanti kita hidangkan saat kita buka puasa gimana mudah ya kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan di share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati